Apakah kamu tahu hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Nyamuk merupakan serangga terbang yang hidup di sebagian besar belahan dunia dengan lebih dari 3500 spesies Nyamuk kerap menjadi makhluk mengganggu kalau seorang tidur Saat nyamuk menggigit orang, reaksi yang paling umum terhadap gigitan adalah gatal dan mengkak Karenanya, beragam cara dilakukan untuk mengusir serangga Misalnya menyemprotkan obat atau menggunakan lotion anti nyamuk Nyamuk dewasa hidup sekitar 2-4 minggu Tergantung pada spesies, kelembapan, suhu, dan faktor lainnya Kendati demikian, nyamuk betina seringkali hidup lebih lama dibandingkan nyamuk jantan Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia dan hewan mengambil darahnya Sebab nyamuk betina membutuhkan darah itu untuk mendapat nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka Pada dasarnya, darah kita adalah suplemen perenatal nyamuk yang sempurna Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palperahang Atau untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan hewan dan manusia saat mengepaskan nafas Mereka juga dapat menangkap isyarat termal seperti suhu tubuh kita Dan bahkan aroma tertentu yang kita pancarkan Sehingga menjadikannya pemangsa tanpa henti Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit Jadi, kalau kamu ditanya jenis kelamin nyamuk, maka kamu jangan buru-buru bingung Cara mengenali mana nyamuk jantan dan betina mudah Kalau ada nyamuk yang menggigit kulitmu dan menghisap darahmu Maka nyamuk itu bisa dipastikan nyamuk betina Karena nyamuk jantan tidak menghisap darah Kenapa nyamuk betina saja yang menghisap darah? Ini dikarenakan nyamuk betina membutuhkan protein untuk menghasilkan telur Dan protein itu dia dapatkan dengan cara menghisap darah manusia Jadi, kalau darah kita dihisapkan nyamuk, maka sebenarnya kita sudah berperan dalam berkembang biakan nyamuk Terima kasih telah menonton!